Intro Dengan adanya deklarasi SPR diharapkan dapat merupakan awal dari bangkitnya dunia peternakan di Indonesia sehingga bisa memenuhi kebutuhan domestik dan bisa diekspor ke negara-negara ASEAN Tentu saja diharapkan dengan adanya deklarasi tersebut semangat yang semakin tinggi guna mempersiapkan peternakan yang kualitasnya bisa bersaing dengan negara lain dan harganya juga bisa lebih rendah, maksimal sama dengan harga dari negara ASEAN lain Sehingga tentu berapapun produksi ternaka akan menerjamin lebih berani Oleh karena itu, event ini merupakan kegiatan yang sangat tepat dalam rangka menyosong masyarakat ekonomi ASEAN Mengenai target yang diinginkan pejabat Tuberi Jambi, Haji Riman juga menekankan bahwa dalam waktu jangka pendek SPR telah bisa memenuhi kebutuhan daerah, kemudian bisa memenuhi kebutuhan domestik dan selanjutnya bisa diekspor untuk meningkatkan taraf ekonomi para peternak Kalau bisa memenuhi domestik, karena domestik ini masih impor 20% menurut ibu yang mewakili dirijian tadi Tapi kita sangat lega impor selama ini bukan dari negara ASEAN Maksud saya, kalau dari negara ASEAN berarti kita kalah dengan negara-negara ASEAN Tapi impor sapi misalnya itu semuanya dari Australia, jadi di luar ASEAN Sehingga kita untuk bersaing dengan negara ASEAN masih sangat terbuka untuk mengunggulkan negara yang lain Sehingga produk-produk kita di sini, masuk sektor terkenakan, akan bisa dipasarkan ke semua negara ASEAN Sebelumnya pejabat kubur Jambi secara simulis menyerahkan MOU pada Dirijian Peterakan dan Kesehatan Hewan Yang kemudian dilanjutkan dengan penyerahan MOU kepada Bupati atau Wali Kota seprovinsi Jambi Yang juga turut hadir dalam acara deklarasi tersebut Tim Liputan, Jambi 28 TV, mengabarkan